Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya ya Selepas Johor Darul Tazim semalam Mengalahkan Kedah Darul Aman ya Dengan skor yang cukup mencolok ya Ada beberapa rekod yang tersaji Selepas perlawanan tersebut ya Baik itu JDT ataupun player Dari Johor Darul Tazim ya Dan yang menarik juga ucapan tahniah Dari Sanusi ya Kita tau memang Sanusi dengan TMJ Ataupun JDT ini suka Saewor lah macam itu Nah yang menarik ya untuk kita Bahas ya dan juga nasib Sabah yang nantinya juga akan ditentukan Oleh Johor Darul Tazim Nah detailnya seperti apa ya ikuti Video ini sampai akhirnya teman-teman Ya baiklah teman-teman Kita tau semalam JDT Walaupun sempat ke Masukan terlebih dahulu Kecolongan jaringan ya daripada Ronald Ngah ya Tapi akhirnya skor berkesudahan 1-4 untuk JDT yang mana JDT kembali memantapkan Dari 21 perlawanan Belum pernah kalah ya 16 kali menang 5 kali seri Ya luar biasa Dan Kedah ini Makin menambah Apa ya Catatan buruk musim ini Yang menarik adalah Ucapan tahniah ya Dari Sanusi ya Ini didahkan dari Cakapsuka.com Sanusi ucap tahniah pada JDT ya Presiden persatuan Bola serba kedah KFA Datuk Seri Muhammad Sanusi MD Nur Mengucapkan tahniah kepada Johor Darul Tazim Atas kejadian Mengatasi Kedah Darul Aman 4-1 Di Stadium Sultan Ibrahim Pada malam Selasa ya Ucapan tahniah tersebut Menarik lebih dari 13.000 netizen Sejak pagi tadi Selepas Status tersebut Dimuatkan Ke Facebooknya Sejam selepas Perlawanan Liga Super 2022 itu tamat ya Tahniah jadi Ada nih Bahwa Bini Muda Jalan-Jalan Sat Tulis beliau Menteri Presiden itu Juga meninggalkan Tagline baru Di ruangan komen Status tersebut Selepas diminta oleh Etizen dan penyokong Bola sepak tanah air Ramai minta tagline Oke tagline malam ini Nakal lagu manapun Jangan lupa sholat Like and share Tulis Muhammad Sanusi Yang kemudian Menjadi dapat reaksi 3.000an Like ya Dari Ini menarik ya Ucapan tahniah Dari Bapak Sanusi Nah selanjutnya Ini soal Apa yang Berlaku Selepas Perlawanan Semalam ya Dimana JDT ini Mencetakan Rekod ya JDT Beri Klub Super League Gol Rekor ya 58 Jaringan ya JDT pecahkan Rekod klub Untuk jaringan Gol Liga Super 58 Yang dijaringkan oleh Klub Bola Sepak Jorodal Dalam Liga Super Malaysia 2022 Merupakan Rekod Baru Klub Jadi tim mempunyai Satu lagi perlawanan Bagi melengkapkan Musim ini Rekod sebelumnya Adalah 56 Gol Pada musim 2016 Luaskan kuasa Mujur Jadi ini adalah Catatan terbaik ya Selain memang Tidak sampai Kalah Ini juga Secara jaringan Ini Melebih Yang sebelumnya Itu 56 Dan masih ada Satu perlawanan lagi Untuk penuntasan Nanti Yang nanti Juga akan Menentukan Nasib Dari Klub Lainnya Kemudian Bexen Pecahkan Dua rekod Terbanyak All-time JDT Dan Gol Liga Super Terbanyak Dalam Satu musim Disini Yang pertama Adalah 67 Gol JDT All-time Top Scorer Jadi Bexen Da Silva Ini menjadi Pencetak Jaringan Terbanyak Sepanjang masa Yang dimiliki Oleh Johor Darul Takzim Kemudian 27 Gol Malaysia Super League Most Goals In Single Season Jadi Dalam Satu musim Torehan 27 Jaringan Bexen Da Silva Ini sudah Yang terbanyak Sepanjang Sejarah Bexen Da Silva Kini merupakan Pencari terbanyak All-time Klub Golah Sepak Johor Darul Takzim Selepas 2 Gol Hasil Jaringan Beliau Ketika Menentang Kedah Menjadikan Jumlah 67 Gol Dalam Semua Pertandingan Untuk Klub Rekod Terdahulu Dibigang oleh Gonzalo Cabrera Dengan 66 Gol Bexen Juga Memecatkan Rekod Gol Liga Super Malaysia Terbanyak Dalam Satu musim Selepas Menjadikan Gol Liga Ke 26 Tahun Ini Dan Dalam Perlawanan Tersebut Mengatasi Rekod Sebelum Ini Yaitu 26 Gol Luaskan Guasa 26 Gol Itu Kalau Tak Salah Ifed Ayo Kalau Aku Tak Silap Nah Jadi Selain JDD Mencetak Rekod Bengsen Unda Silva Juga Mencetak Rekod Apakah Bengsen Unda Silva Akan Diperpanjang Kita Tunggu Hal Hal Ini Menarik Nanti Selepas Musim Berakhir Nah Selanjutnya Untuk Tanggal 15 Oktober 2022 Ini Menarik Karena Beberapa Jam Yang Lalu JDD Sudah Memposting Untuk Tiket Perlawanan Terakhir Sekaligus Untuk Celebration Untuk Juara Yang Kesembilan Beruntun Nah Ternyata Setelah Beberapa Jam Diposting Diumumkan Bahwa Ini Dari Sambutan Kejuaran JDD 2022 Dan Perlawanan Terakhir Liga Pada 15 Oktober Tiket Telah Habis Dijual Jumpa Anda Keluarga JDD Tiket Untuk Sambutan Rekod Kejuaraan Luar Biasa Liga Super Malaysia Ke 9 Triple Hattrick Yang Akan Menyusul Selepas Perlawanan Kabel Sab Jodh Lutasim Dan Sabah FC Pada 15 Oktober 2022 Telah Habis Dijual Jumpa Pada Sabtu Ini Keluarga JDD Luaskan Kuasa Jogor Semoga Bisa Tengok Perlawanan Terakhir Karena Perlawanan Terakhir Sekaligus Selebrasi Untuk Juaranya Jodh Tentu Saja JDD Akan Memaksimalkan Laga Ini Tentu Karena Bermain Momentumnya Sangat Pas Bermain Di Stadium Sultan Ibrahim Terakhir Walaupun Sudah Memastikan Juara Tapi Ini Akan Ternoda Kalau JDD Sampai Kalah Di sisi Lain Kita Tahu Sabah Klub Dari Sadil Ramdhani Player Dari Indonesia Yang Cukup Signifikan Kontribusinya Di Sabah Ini Membutuhkan Kemenangan Untuk Menolong Sabah Untuk Musim Hadapan Sabah Mendapatkan Tiket Kejuaraan Liga Piala AFC Nah Memang Sekarang Sabah Ini Berada Di Peringkat Dua Di Bawah Johor Darul Tazim Tetapi Ini Akan Menarik Karena Sekali lagi Lawan yang harus Dihadapi oleh Sabah Di Trier Adalah Peringkat Pertama Yaitu Johor Darul Tazim Yang Tentu Saja Ingin Pestanya Itu Tidak Ternoda Di Perlawanan Akhir Apalagi Rekodnya Memang 100% Nah Sabah Ini Kan Poinnya 42 Di Peringkat Kedua Nah Di Peringkat Ketiga Dan Empat Ada Terengganu Dan Negeri Sembilan Untuk Terengganu Yang sudah Meraih Kalau tak salah Ini Lapan Kemerangan Beruntun Ini Akan Bertemu Dengan Kedah Yang Akan Bermain Uwe Ini Cukup Berat Sebenarnya Untuk Terengganu Tapi Mengingat Kondisi Kedah Yang Saat Ini Masih Pincang Dengan Kekalahan Demi Kekalahan Terengganu Punya Peluang Untuk Mendapat Tiga Mata Negeri Sembilan Ini Akan Bertandang Ke Seripah Ini Juga Cukup Berat Tetapi Harusnya Bisa Kalau Semuanya Menang Berarti Otomatis Pilihan Sabah Juga Harus Menang Kalau Sabah Sampai Imbang Negeri Sembilan Terengganu Mendapatkan Tiga Mata Otomatis Yang Peringkat Kedua Dan Ketiga Adalah Terengganu Beserta Negeri Sembilan Sedangkan Sabah Akan Drop Ke Peringkat Empat Kalau Sabah Imbang Pun Kalau Kedua Timnya Menang Maka Yang Lolos Terengganu Dengan Negeri Sembilan Jadi Satu-satunya Tidak Satu-satunya Opsinya Sabah Harus Menang Melawan Jadi Otomatis Lolos Ke Biala FC Atau Kalah Dari JDT Tetapi Negeri Sembilan Atau Terengganu Itu Juga Harus Kalah Nah Itu Sabah Masih Punya Masih Bisa Lolos Nah Tapi Apa Yang Akan Berlaku Kita Tunggu Saja Nanti Ini Last match Untuk Liga Super Musim Ini Dan Selanjutnya Ini soal Piala AFC Yang Akan Berlangsung Di Stadium Nasional Bukit Jalil Yang Akan Menjadi Saksi Siap Yang Bakal Berjaya Apakah LCT Atau Klub Dari Oman Yaitu Alsep Yang Akan Berlangsung 22 Oktober Tapi Minggu Depannya Lagi Apakah Stadium Akan Penuh Kita Tunggu Saja Nanti Tentu Saja Yang Akan Menonton Tidak Hanya Penyokong KLCT Tentu Mungkin Penyokong Bola Sepak Malaysia Yang Lain Juga Akan Menonton Karena Ini Membawa Nama Negaranya Kita Cukakannya Terbaik Untuk KLCT Kita Tunggu Saja Nanti Hasilnya Seperti Apa Mungkin Itu Dulu Video Kali Ini